Intro Hai guys Hai guys Hari ini Fanda udah sampai di Warung Taru Panas-panas dari Denpasar Sekarang kita makan siang dulu ya disini Tapi dari namanya Warung Taru Kalau setau Fanda sih Cuma pohon taru menyan ya Gak tau yang lain Jadi kita cari tau ya ke dalem Intro Selamat siang Selamat datang di Warung Taru Yee makasih pak Saya jatuh Ya sampai Terima kasih pak Guys kalian jangan lupa ya Kemanapun kalian pergi Protokol kesehatan tetap yang pertama Dan di Warung Taru ini sudah menerapkan dengan sangat baik Ayo kita lanjut ke dalem Terima kasih Wah keren banget Foto dulu Guys buat kalian yang sering banget update di Instagram Atau story Whatsapp atau apapun sosial media kalian Disini ada background yang keren bukan main loh Hijau Astri pokoknya Kalau kesini baru dateng Foto aja langsung Yuk Selamat siang pak Selamat datang di Warung Taru Silahkan Oke makasih Sekarang kita udah duduk di Warung Taru Terus impressionnya Fanda sih disini nyaman banget ya Dengan nuansa bangunan joglo Kayu dimana-mana Anginnya sepoi-sepoi Pokoknya nyaman banget deh Terus karena anginnya sepoi-sepoi jadi lapar Jadi ya sabar Terima kasih Oke makasih Kalau disini menu yang bestsellernya apa ya? Kalau disini menu bestsellernya itu gurami nyat-nyat Gurami nyat-nyat yang ini ya? Iya Jadi langsung disajikan dengan nasi dan sayur Oh sama nasi sama sayur Tapi disini lengkap juga ya Dari advertiser, main course, terus ada Resert ada juga? Ada, kita menyediakan dessert juga Oke Terus kalau minumnya sendiri itu biasanya apa ya? Kalau minumnya biasanya taruh sunrise Taruh sunrise Oh berarti memang ciri khas dari restoran ini ya? Iya benar Oke kalau gitu saya mau dong mbak Yang gurami nyat-nyat Sama taruh sunrise Berarti gurami nyat-nyat sama taruh sunrise Iya Ada lagi mbak? Itu dulu ya Iya Jangan lah sih Mau ditunggu Iya Guys Pandu udah pesen nih Gurami nyat-nyat sama taruh sunrise Kita tunggu ya Sampai makanannya dateng Sabar Oh iya Terus sunrise-nya Taruh sunrise Wah Terus ya Terus ya Selamat menikmati Oke Nah Makanannya udah dateng nih Ini ada gurami nyat-nyat sama sunrise taruh Kita cicipin dulu Kita cicipin ya Kalian pasti ngiler kan Nih gurami nyat-nyat Kalau ikan gurami kan biasanya agak amis ya Bau-bau lumpur Tapi ini Wah luar biasa sih ini Pedisnya dapet Bumbunya meresap sampai dalam Ah Pokoknya Kalau kata anak tiktok nih ya Ah Mantap Kita coba Sayurnya Ini kayak Apa ya namanya Pecel ya Kita cicipin nih Sayurnya Sayurnya juga pedasnya pas Kalau kalian yang gak berani pedas Ini masih bisa ditoleransi loh Kita makan dulu ya Kalian yang di rumah Jangan ngiler loh Bisa dateng langsung ke warung taruh Satu paket makan gurami nyat-nyat ini Udah include sama nasi Sama gurami Sama sayurnya juga Selamat makan Jangan lupa ya Kalau ke warung taruh Pesan ini Sunrise taruh Sambil makan lagi Enak banget Enak banget Bli Bli chefnya Ya Belakang Chef disini Sekali berus Pembeloran Boleh saya duduk Oh iya Boleh boleh Sekalian deh Saya mau nanya Nanya dikit Sore nih Bli ya Lahap banget saya makannya Bli ini ikan gurami itu kan biasanya bau lumpur ya Bli ya Tapi yang ini nih Sama sekali gak ada bau lumpurnya loh Bli Enak banget Bener-bener meresep sampai dalam bumbunya Ini resepnya gimana sih Bli? Kalau boleh tahu Kalau untuk gurami Kita memang dicuci bersih Dan isi juga untuk jeruk nipis Biar rasa amis itu Kalau untuk bumbu Kita ada bumbu rahasia Oh bumbu rahasia Kayak Tuan Krebs aja Terus kalau minumnya sendiri Bli Ini juga segar banget Ini kan khasnya disini kan ya Di warung taruh kan ya Kalau ini juga Kret kita juga dari orange Ya ada beberapa campuran Kayak dari sirup-sirup Yang sudah gini disiapin Oke berarti ini tuh minuman Racikan dari warung taruh Menu khasnya Terus guraminya juga enak banget Yang bumbunya gak boleh di-share lah Tentu aja Jadi kalau kalian mau ngerasain enaknya gurami Nyat-nyat yang ada disini Jadi langsung aja datang kesini Ini yang masak belinya Enak banget Makasih banyak Bli ya Selamat makan Iya Kan udah beres Peruk udah kenyang Tapi kayak Merasa bersalah dikit gitu loh Habis makan Jadi kita jalan-jalan dulu yuk Nah disini selain ada air menang Dari sini tuh Panda udah bisa liat loh Di belakang ada halaman yang lumayan luas Terus disebelah sana juga Panda lihat ada air terjun kayak kolam gitu Keren deh Eh Kayaknya itu Pak Adi Owner dari warung taruh Nah kita kan udah sama Pak Adi Kita tanya-tanya Pak Adi dulu Pak Panda penasaran nih Namanya kenapa bisa warung taruh Pak? Taruh itu kan pohon ya Jadi di tempat kita ini Ya banyak pohon Iya sih Pak Banyak banget kan Astri Astri jadinya Pak Jadi ya pohon tadi itu kan Dasar penyusun dari garden Jadi sesuai dengan tujuan awal saya Membuat konsep ini Adalah rumah makan atau restoran Di tengah kebun Atau banyak taruh Banyak pohon kan gitu Terus unsur restorannya sendiri juga dari bangunannya dari kayu ya Betul Banyak dari kayu Jadi kita back to nature lah Seperti yang sekarang digaungkan kan Jadi mulai kembali ke alam Menanam banyak pohon Dan juga bangunan dan bahan-bahan yang kita pakai Juga remah lingkungan Jadi dari alam itu sendiri Dengan memanfaatkan alam yang ada di setar sini Jadi rumah makan yang sangat nyaman Sangat sejuk sekali Terus Pak Saya lihat di belakang itu masih ada halaman luas Di depan juga ada space yang lumayan luas Ini selain restoran bisa digunakan untuk event ya Pak? Betul Jadi selain family restoran Kita juga Oh ada minuman Oke Mungkin sambil ini biar santai ngobrolnya Silahkan Silahkan Pak Ya makasih Pak Ya selain family restoran kita juga open untuk reservasi Gatering, acara keluarga, reuni, wedding Dan juga yang sifatnya Ya itu tadi Gatering Gatering ya betul Jadi ya itu tadi yang Anda lihat tempatnya kita memang sediakan space Untuk disewakan Untuk yang acara yang tadi saya sebutkan sifatnya Gatering tadi Menarik sekali kan teman-teman Jadi selain restoran kalian juga bisa ngadain acara Gatering disini dengan lingkungan yang asli tentunya Sangat dekat dari Denpasar Dan kalian harus banget mampir kesini Pak tadi Panda udah makan buraminya yang katanya bestseller disini Gimana? Panda enak gak? Aduh luar biasa Pak Enak banget Saya tadi juga sempat ngobrol sama chefnya ya Pak Terus menunya juga kan banyak banget nih Pak Dapat inspirasi dari mana sih Pak? Dari menu-menu itu Pak? Nah itu tadi kan hubungannya dengan kata taruh tadi dan konsepnya kita Menu kita itu yang kita konjolkan adalah masakan nusantara Jadi lokal, kearifan lokal Kita sebagai bangsa yang besar nusantara Salah satu juga punya hutan hujan kedua terbesar Dan budaya kita yang luar biasa Nah itu yang harus kita konjolkan Makanya dari makanan, konsep itu semuanya back to nature Kembali ke alam, kembali ke jati dirinya kita sebagai orang nusantara Indonesia Ya itu tadi Panda Luar biasa sekali Pak Jadi teman-teman harus banget datang ke warung taruh Harganya sangat terjangkau Untuk tempatnya juga ramah Untuk segala talangan usia tentunya Pak Jadi kalian harus kesini Makasih banyak ya Pak Adi Terima kasih atas sambutannya Terima kasih sudah abad kunjung Terima kasih Pak Kalian ingat ya ke warung taruh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati